Ular adalah kelompok reptilia tanpa kaki yang bergerak dengan cara melata menggunakan perutnya. Ular juga memiliki kemampuan memanjat batang pohon dan bergerak di ranting atau dahan pohon dengan cara melilitkan tubuhnya. Akan tetapi, beda halnya dengan anggapan sebagian masyarakat di Papua yang menyebutkan ada ular raksasa berkaki empat yang hidup di bumi cendrawasi. Ular itu dipercaya masyarakat setempat memiliki bisa yang benar-benar mematikan sehingga keberadaannya begitu ditakuti. Lantas, benarkah ada ular raksasa berkaki empat di Papua yang sangat berbahaya? Ular berkaki empat asal Papua yang selama ini ditakuti ternyata adalah kadal panana atau Tiliqua gigas evanescence. Spesies kadal tersebut juga diberi nama blue tongue lizard kadal lidah biru alias bengkarung lidah biru. Nah, binatang yang satu ini berasal dari genus Tiliqua yang merupakan kelompok bengkarung dengan ciri khas tubuh gemuk. Kadal panana dapat dikenali dari bentuk kepala, sisik, dan motif pada tubuhnya yang menyerupai ular. Tidak hanya itu, kadal panana memiliki warna coklat hitam dengan garis putih pada tubuhnya. Warna putih juga dapat ditemukan pada ekornya. Lidah spesies kadal tersebut dapat menjulur keluar layaknya ular, sehingga dianggap masyarakat Papua sebagai ular sungguhan. selama ini beredar cerita bahwa ular berkaki empat Papua yang tidak lain adalah kadal panana adalah hewan yang berbisa. Orang yang tergigit hewan tersebut dikatakan bisa tiada dalam hitungan menit. Mengapa muncul cerita tersebut? Salah satu teori menyebutkan bahwa hewan yang menggigit seseorang sampai tiada sebenarnya bukan kadal panana, melainkan ular yang memang sangat berbisa bernama Taipan, Papua. Taipan adalah ular yang dikenal sangat mematikan dan hidup di Papua, Australia, dan daerah sekitarnya. Bisa jadi itulah yang memunculkan anggapan dan cerita soal ular raksasa berkaki empat di Papua yang mematikan. Meski disebut sebagai ular raksasa berkaki empat, faktanya kadal panana punya kekerabatan yang dekat dengan kadal berlidah biru yang berasal dari timur. Reptil yang satu ini mempunyai daerah persebaran di Australia, Papua, New Guinea, Tasmania, termasuk Papua. Untuk habitatnya, kadal panana dapat hidup di kawasan sungai, hutan, rawa, hingga padang rumbut. Nah sobat, bagaimana menurut kalian tentang ular raksasa berkaki empat di Papua ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih. Terima kasih.